Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hikam karangan Imam Ibn Ata'ila As-Sakandari Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 73 Pada hikmah nomor 73 ini, Imam Ibn Ata'ila As-Sakandari menuliskan Malam yukbil alallahi bimula kofatir ihsani ku yida ilahi bisalah silal imtihani Barang siapa yang tidak menghadap kepada Allah karena kelemah lembutan Kebaikan yang dia berikan maka akan digiring kepadanya dengan rangkaian ujian Kita sama-sama tahu bahwa Allah itu maha latif, maha lembut, maha lembut Allah maha rohman, Allah maha rohim, pengasih, penyayang, Allah kofar, Allah kofur, Allah kofur, dan lain-lain Allah itu maha kasih sayang Karena kasih sayang Allah, kemudian Allah memberikan banyak nikmat kepada hamba-hambanya Ada yang dikasih nikmat harta, ada yang dikasih nikmat jabatan, ada yang dikasih nikmat sehat, ada yang dikasih nikmat pandai, dan seterusnya Ketika orang-orang yang dikasih nikmat oleh Allah SWT ini tidak mau menghadap kepada Allah dengan sejuta penikmatan yang telah Allah berikan kepadanya Maka Allah SWT kemudian akan memaksa orang-orang tersebut untuk menghadap kepada Allah SWT dengan menggunakan beribu-ribu coba-cobaan Jadi ada dua tipe orang yang menghadap kepada Allah SWT Satu menghadap dengan membawa nikmat yang banyak Satu menghadap dikarenakan dorongan nikmat yang dia terima Tetapi ada hamba yang menghadap Allah dipaksa karena berbagai macam ujian Jadi istirahnya kita tinggal pilih mau ibadah dengan cara syukur atau mau ibadah dengan cara sabar Siapa yang beribadah dengan cara syukur yaitu orang-orang yang dikasih banyak nikmat oleh Allah SWT Ketika seseorang dikasih nikmat kemudian dia menghadap kepada Allah Maka nikmat dia terus berkesinambungan bagi dunia sampai di akhirat Allahumma Tetapi ketika ada orang dikasih nikmat dia tidak mau syukur Maka nikmat tersebut oleh Allah akan dirubah menjadi ujian Supaya apa? Supaya orang-orang tersebut mau menghadap kepada Allah dengan cara terpaksa imtihan Nah ketika menjelaskan hikmah ini Ibnu Ajibah itu menuliskan Malam yukbil alallahi bimulato fatir ihsali Disini qida bukan qida ya Ada yang qida, ada yang qida Qida bisalah siril imtihani Orang-orang yang tidak mau menghadap kepada Allah SWT Sebab kelemah lemutan Allah dan kebaikan Allah Maka dia akan digiring oleh Allah SWT Dengan rantai-rantai ujian Jadi ketika kita di uji sebetulnya itu Allah SWT sedang sayang kepada kita Supaya apa? Supaya dengan ujian tersebut Hamba-hamba anak itu mau kembali kepada Allah SWT Jadi Allah SWT itu membagi hamba-hambanya menjadi Tiga, yang pertama Ashabul Yamin, kelompok kanan Yang kedua Ashabul Sima, kelompok kiri Dan yang keempat Ashabikun Nah kalau kelompok kiri sudah tidak usah dibahas Karena apa? Karena kelompok kiri ini Tidak menghadap kepada Allah Tidak menuju kepada Allah Dengan kata lain Ashabul Sima, kelompok orang-orang yang tidak dapat hidaya dan taufik Nah, ada pun kelompok kanan Itu orang-orang yang menghadap kepada Allah SWT Tetapi tidak punya khususnya Kenapa? Karena orang tersebut menghadap Allah SWT Berdasarkan uluhir syariatnya saja Mereka kurang memperhatikan hakikatnya syariat Tentang hati dan toriqoh Mereka hanya berhenti pada persoalan dalil dan burhan saja Mereka tidak lantas naik kepada bapak syuhud Wala kalamah ma'ahum a'idun Nah, hal itu sudah Jadi kalau Ashabul, Ashabul Sima'an Itu orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah dan pertunjuk dari Allah SWT Sehingga tidak menghadap kepada Allah Lalu ada Ashabul Yamin Mereka orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Mendapatkan taufik dari Allah Tetapi tidak punya khususnya Kenapa? Karena mereka berhenti kepada lohirnya syariat Ya, tidak mengetahui hakikatnya syariat itu Sudah sampai di situ Jadi mereka akan terkai ibadah Kenapa kamu syarat? Ini dalilnya Ini hadisnya Betul Tidak tahu Mencoba ma'ahum ihsan Yang ketiga Jadi orang-orang Ashabikun Itu adalah orang-orang yang menghadap kepada Allah SWT Serta berusaha mengetahui Ma'rifatullah Dan berusaha usul kepada Allah Jadi nanti kita akan banyak tahu tentang ma'rifatullah Dan tentang usul kepada Allah SWT Dalam bacaan kita fikir ini Nah, kemudian Ashabikun Orang-orang yang masuk kelompok ketiga Yaitu Ashabikun Itu dibagi menjadi dua Yang pertama Orang-orang yang menghadap kepada Allah SWT Dengan jalan syukur Jadi dia itu ma'rifatullah Tahu Siapa Allah tahu Baiklah beribadah kepada Allah Dengan jalan syukur Nah, kemudian ada orang-orang asabikun yang menghadap kepada Allah itu dengan cara dirantai oleh berbagai macam cobaan, jadi jangan heran Jadi beginilah, orang soleh itu ada yang hidup di dunia kelihatannya penuh kebahagiaan, penuh pengikmatan Sehingga mereka mendekat menghadap kepada Allah dengan cara syukur, tetapi ada orang soleh yang selama hidupnya seakan-akan itu penuh cobaan Sehingga apa? Sehingga dia itu menghadap kepada Allah s.w.t. dengan cara sebar Jadi orang-orang yang bersyukur itu menghadap kepada Allah karena taat, ya orang banyak nikmat taat Sementara orang-orang pada maqam kedua itu menghadap kepada Allah dengan cara terpaksa Jadi ada orang-orang yang bersyukur kepada Allah dengan cara taat atau dengan cara karhan terpaksa Jadi kita tinggal mau, tinggal pilih mau menghadap Allah dengan cara syukur atau dengan cara sabar Jadi disini dijelaskan Menurut Abu Madian Bahwa salah satu sunatullah Itu adalah Mengajak Atau menyuruh hamba-hamba Allah itu Supaya menghadap kepadanya Dengan cara bertat Dikasih rezeki yang banyak Kesehatan dan lain-lain Supaya dia menghadap dengan cara syukur Tetapi kalau dipanggil dengan cara Syukur gak mau Maka Allah akan Memanggilnya dengan cara imtihan Diuji Diuji dengan apa Dengan cara kesempitan Cobaan, bahaya dan lain-lain Supaya apa Supaya mereka itu mau kembali Kepada Allah SWT Jadi ketika Allah SWT Menghendaki seorang hamba Pulang kepada Allah Artinya dalam lintu Allah Maka Allah SWT Dia itu akan memanggilnya Menariknya dengan dua cara Satu dengan cara syukur Dia kasih nikmat yang banyak Jika kasih nikmat syukur Kasih nikmat syukur Kasih nikmat syukur Wa tu'alainna inna'k anta tawafur rahim Subhanallahumma wabihamdika Ashadallahillahi ila anta Astagfirullah Wa atubu ilaih Wa na'afaminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati